Soal itu semuanya memang saya nggak diperbolehkan, meskipun tahu saya nggak berani, gitu. Alhamdulillah, izin ya, maaf. Allah abad astagfirullahaladzim. Naliman bergali keimanan. Disinilah akhir perjalanan dari sosok Sing Halim memerangi saudara sendiri. Sing paling hapok kuih adalah fitnah. Naliman kuih adalah jika kita beriman. Insya Allah aman. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum Sumpan Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya, Ratan Listu. Saya, Penglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan semuanya sehat, walafiat, dan dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, tim Mata Langit sudah sampai di Kota Nganjuk, Jawa Timur. Dan saat ini kita sudah berada di depan makam Ki Ageng Naliman di Desa Nganjuk di Desa Nganjuk. Dan bersama saya sudah ada Pak Iono, tokoh masyarakat setempat yang mengetahui sejarah dari makam ini. Pak Iono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Iono, bisa dijelaskan, ini sebenarnya makam siapa? Yang Ageng Ngaliman, ini seorang apa? Mbak Ki Ageng Ngaliman itu istilahnya yang di Desa Nganiman. Apa beliau yang menemukan wilayah ini? Sehingga namanya sama dengan nama desanya? Iya, nama desanya Jegang Ngaliman. Nah ini Mbak Ki Ageng Ngaliman ya. Nah apakah makam ini dikeramatkan oleh masyarakat setempat? Iya, dikeramatkan makam sini. Jadi yang di sini itu yang khusus untuk makamnya kerabat Mbak Wali. Jadi kalau masyarakatmu makamnya bukan di sini. Jadi di dalam nanti kita lihat ke dalam. Jadi yang dimakamkan di sini ini hanya Eyang Ngaliman dan kerabat di sini. Bukan untuk umum. Nah tapi kalau saya lihat nih, saya hanya ngintip di sini Pak. Karena nggak berani masuk. Konon kabarnya kalau perempuan nggak boleh masuk ke makam ya Pak ya? Iya nggak boleh. Cuma kalau sampai aulanya bisa. Oh, berarti nanti saya boleh ikut masuk? Cuma tidak boleh? Sampai makamnya. Nggak boleh pas di depan makamnya nggak boleh? Kenapa sih Pak kok nggak boleh kalau perempuan? Kan yang Mbak Ngaliman itu istilahnya di sana cuma Mbak Ngaliman aja. Nggak ada yang makamnya. Nggak ada yang makamnya istilahnya perempuan nggak ada. Oh jadi kerabatnya pun hanya laki semua? Oh seperti itu. Satu orang pun nggak ada yang perempuan di sini yang dikumungi kan? Kurang tahu kalau yang dibawa kalau yang samping-sampingnya itu semuanya istilahnya ya. Pembutuh negara. Oh iya iya iya. Beliau dulu seorang apa Pak? Raja atau penyebar agama? Mungkin dia penyebar agama itu. Baik kita akan masuk tapi Pak Limah bisa sampaikan dulu kira-kira apa yang menarik di tempat ini? Ya kayaknya kita naik aja dulu ya ke atas ya. Soalnya di sini saya belum bisa melihat gitu. Lagi pula ini di depan jalan raya. Jadi mungkin agak terganggu dengan suara kendaraan. Yuk kita masuk dulu. Jadi ini kiri kanannya pohon gamboja ya Pak ya. Untuk menuju makamnya itu harus melalui tangga yang lumayan agak jauh kayaknya ya Pak. Tingginya. Jadi pohonnya ini kayak memang kayak tersusun rapi gitu ya? Iya ya pohon kiri kanannya. Saya melihat merasakan seperti benteng ini gitu. Benteng pertahanan gitu. Jadi yang saya rasakan di sini dulu susah ditembus gitu. Jadi kalau di sini dulu dijadikan dampak persembunyian misalnya kayak perang ataupun apa. Susah dicari kalau di sini. Jadi auranya lebih ke situ yang saya lihat gitu. Jadi kayak ada sumber pertahanan yang sangat kuat gitu. Jadi terasa di sini kayak banyak prajurit yang menjaga gitu. Prajurit bertombak ya. Habis itu banyak orang kerdil saya lihat kecil. Tapi kepalanya kayak botak gitu. Wah bener-bener kiri kanannya ini pohon. Makamnya belum di sini belum ya. Belum nyampe nih kita. Masih di atas lagi. Di sini suka diadakan kayak, maksudnya kayak di sauna di harus turun gitu. Kadang misalnya ada kayak kenduri gitu Pak. Maksudnya itu potong sapi apa. Pernah ada. Pernah ada ya? Iya. Pernah ada. Jadi untuk apa niatnya gitu? Yang untuk. Yang hanya syukuran. Oh gitu ya. Kalau itu makan siapa Pak? Bapak, biar. Berarti ada kaitannya dengan makan yang? Iya. Di mana Pak yang makan beliau itu? Masih di atas lagi. Wah. Main juga nih. Assalamualaikum. Iya. Nah kami di dalam sini. kalau ke dalam berarti perempuan gak boleh masuk bismillah assalamualaikum jadi kalau pesiarah yang wanita tidak boleh masuk ke dalam sana hanya boleh di sini, itu adalah pengumumannya wanita dilarang masuk ke jubat arah ini selamat menikmati berapa lama mbah di sini jaga? saya baru 4 tahun ini sebelumnya yang bernama Ahmad itu saudaranya mbah juga? abang, adik? istrinya istrinya saudara saya yang lakinya dari sendiri oh gitu jadi berarti yang jaga di sini memang harus ada terahnya apa enggak mbah? ada kaitannya ada kaitannya masih keluarga ya jadi sosok almarhum mbah ngaliman yang dulu sebagai penyebar agama islam awalnya beliau tapi beliau asli penduduk sini atau beliau dari luar? terah mataram 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 Jogja tidak ada katanya orang kuat-kuat dulu tapi anak turunannya masih ada di kampung ini mbah? tidak ada kalau juru kunci dulu ya bukan saudara sebenarnya yang pertama kali jadi juru kunci jadi semua orang sini semua tahu kalau beliau dari mataram semuanya itu enggak boleh disebutkan nama aslinya apa itu loh sejarah-sejarah lainnya itu enggak diperbolehkan jadi menurut yang mbah ketahui sendiri ataupun masyarakat di kampung seni ketahui sosok beliau kan kalau saya lihat sangat dikeramatkan gitu ya sangat dikeramatkan sampai makamnya saja saya lihat luar biasa seperti itu gitu kan jadi apa yang mbah ketahui sebagai mbah juru kunci disini ataupun cerita dari masyarakat setempat tentang sosok beliau mungkin ada karoma apa gitu yang membuat beliau itu sangat dikeramatkan gitu mbah disini kalau soal itu semuanya memang saya enggak diperbolehkan dan meskipun tahu saya enggak berani gitu loh oh gitu jadi sangat ya sangat itu memang semua sejarah dan lain sebagainya itu semua tidak diperbolehkan karena sangat dilarang gitu loh enggak sangat dirahasiakan lah tapi masyarakat disini kan mengetahui itu gitu mbah kan tentang kelebihan beliau gitu sebagainya mengetahui semua masalah urusan sejarah dan lain-lainnya itu berarti kan ada cerita yang beredar di masyarakat bahwasannya wah dulunya mbah kaliman tuh begini misalnya sosoknya begini secara umum gitu mbah secara umum gitu yang memang masyarakat udah tahu gitu mbah secara umum ya seperti adat yang sedang di jalankan tiap tahun aja kalau masalah itu yang bisa di umumkan ya masalah adat seperti jamasan pusaka juga itu waktu bulan suruh kalau harinya harus ketemu Jumat Wagi atau Senin Wagi kalau tanggalnya enggak bisa ditentukan harus tanggal apa, tanggal berapa itu enggak bisa ditentukan maksud panglima itu gini mbah sosok beliau itu apa sifat beliau yang kira-kira bisa kita teladani sebagai anak cucu keturunannya gitu loh mbah kalau disini ya katakan nama panglima itu kan dulunya itu kan juga bukan orang sini jadi tahu-tahu itu di Pertapati Setipok waktu masih mudahnya maksudnya masjid itu berpindah sendiri atau tiba-tiba udah ada masjid mbah tahu-tahu itu malam itu ada masjid ya di liman itu katanya itu bersamaan dengan berdirinya masjid mbah gitu ya ampun namanya berarti hmm tapi kalau kaitan dengan apa wilayah ini apa Pak? soalnya kan namanya Kiatu Naliman sedangkan nama desanya desa Naliman ya menentukan nama desa ini ya juga Mbah Naliman ini bisa dikatakan Alim Tur Aman gitu katanya oh Naliman harus dikatakan Alim dan Aman ya jadi yang menemukan wilayah desa Naliman ini ya beliau ini gitu ya karena beliau bukan asli daerah ini saat itu sedang dalam perjalanan atau bagaimana Mbah? ya kalau sedang perjalanan saya juga kurang tahu misalnya ya 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 berarti kalau dari namanya aja sudah Alim ya sudah bisa kita ambil teladan ya Alim dan Aman ya maksudnya yang kita ingin tahu kisah-kisahnya waktu itu apa yang kita bisa dengarkan sebagai anak cucu keturunannya gitu loh Mbah? kalau gitu saya enggak masalah itu saya enggak tahu ya misalnya dulu itu kalau dari orang keraton memang ada sejarahnya cuma aja kalau yang enggak dari keraton sendiri yang apa membuka itu enggak diperbudekan gitu jadi kalau sejarah yang berikutnya yang lain-lain ini sudah enggak tahu atau misalnya ada buku petunjuk gitu tentang beliau lahir beliau tahun galak sekian ada gitu Mbah? oh enggak ada ya kayak misalnya kayak di Sumatera lah misalnya ini kan daerah Babu Salam itu kan ada nama sheikhnya namanya ini lahirnya tahun sekian beliau mengejarkan agama ini 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 misalnya kan bergulungnya kemari misalnya ke Mesir atau ke Mekah atau kemana gitu kan ada ceritanya gitu biasanya Mbah gitu belum ada ya ceritanya secara tertulis gitu belum ada ya berarti Almarhum ini sendiri ya Pak? tidak keluarga? enggak punya ini kan enggak punya istri kan makanya Almarhum kan enggak punya masalah tidak punya istri? iya kalau ini semua yang seperti Pangeran Bupan Segoro yang kembang sore yang tidak kusumah Pangeran Pati dan lain sebagainya itu cuma pengikutnya aja jadi pengikutnya itu benar-benar sekali memangnya tapi pengikut yang di Wakafe di sini semuanya memang laki-laki? iya iya kalau ini yang dikatakan yang kembang sore itu entah enggak tahu persis ya mas laki-laki atau perempuan ya kurang tahu gitu yang ini yang kembang sore, yang ini yang kembang segoro wanita enggak boleh masuk ke sana? karena kan ini belianya ini kan enggak punya istri oh ini beliau sama-sama juga enggak belum menikah gitu Mbak? iya semua ini enggak ada oh semua belum menikah? iya tapi kok bisa sama mereka ya sampai di sini gitu ya? iya itu kan pengikutnya oh pengikutnya iya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sudah didapat dalam keimanan, dia akan menjauhkan hal itu, hal kekuasaan. Ya, itulah yang kami ingin pelajari. Pengirman mendengarkan nasihat, apa yang sebaiknya kami lakukan dan apa yang sebaiknya tidak kami lakukan di zaman sekarang ini. Kali keimanan, kali rasa keimanan batin, buang jauh-jauh terasa si elek-elek. Maka itu dulu beliau menjauh dari sebuah kekuasaan, menjauh dari keramaian. Hmm, ingin mengasingkan diri keimanan. Ya, karena dulu beliau ini ada kaitannya dengan kekuasaan saat itu. Hmm, tidak. Hmm, mengapa harus menjauh? Tak semua boleh dicaritakan. Tak semua tapir-tapir bisa terbuka. Walaupun dengan niat baik. Kalau begitu saya mau menanyakan, mengapa wanita tidak boleh masuk ke dalam sana untuk melakukan siarah? Hidup sudah ada peraturan. Kekau sudah berpegang pada peraturan agama. Ya, diikuti. Ya, aman. Hmm, gak usah banyak orang pertanyakan gitu, mbak. Apakah kau sama dengannya jenis yang sama? Tidak. Dalam agamamu, wanita lebih baik doakan dirumah. Karena bukan wakil, ya? Maka itu ada sebagian. Jika kerabat saudara meninggal dunia, maka saudara wanitanya lebih baik doakan saja dari rumahnya. Itu untuk menjaga karena sifat wanita berbeda dengan sifat laki-laki. Wanita lebih mudah menetreskan air mata. Yang tak ingin air mata jatuh ke tanah pemakaman. Nah, terus saya mau nanya yang dimakamkan di sini, apakah benar semuanya itu berjenis kelamin laki-laki? Para santri wala nam kau bin, para prajurit-prajurit te wala nam kau bin. Ya, prajurit laki-laki semua. Dan apakah benar mereka semua belum menikah? Karena prajurit yang sudah menikah itu dia disarankan untuk dahulukan keluarga-mu, ibu-mu, ayah-mu. Sama seperti kanceng rong seluruh, di saat ingin melakukan sebuah peperangan. Jika kau masih mempunyai orang tua, kembalilah jaga ibumu. Berbeda dengan anak-anak muda yang masih remaja. Betulnya? Anak masih remaja. Dia takkan memikirkan apapun dia ada dalam hatinya hanya sebuah jihad. Iya, iya, iya. Kalau sudah keluarga kan jadi mikirin keluarganya gitu ya. Lebih baik, orang terlebih dahulu keluarga-mu, anak-anak umum. Jadi aku nggak tahu lagi nih harus nanya apa, karena mbak bilang hanya batas tertentu yang boleh kami ketahui gitu. Ceritakan saja apa yang boleh kami ketahui, mbak. Karena Adam suatu saat kita akan bertemu kembali. Kalau saya merasakan saya pribadi pernah dapat perangan dulu. Perangan yang mereka tuh berdiam di sini lari, menenangkan diri dulu, sehingga perginya tuh bareng gitu. Sama santri-santri gitu. Makanya tuh kan di depan itu kayak benteng-benteng gitu. Kayak pertahanan gitu. Ada prajurit, banyak tomba. Ada perangan dulu. Jadi di atas gunung ini kan termasuk jauh ya dari, ini kan dulu hutan dulu disini. Pegunungan, bukan desa ini dulu. Hutan belantara nih, pegunungan yang tinggi zaman dulu. Oke, panggilan sudah menarik makut yang lain ke dalam topi ismi. Kita akan menggali lebih jauh tentang sejarah matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijin kami berkunjung kemari, ingin bersilaturahni. Mohon maaf tidak bermaksud mengganggu. Maaf ini dengan eyang siapa? Ya, makhluk ciptaan Allah. Apakah eyang menjaga tempat ini? Aduh. Sejak kapan? Alhamdulillah, yosan pundang. Sejak makam ini dibangun ya? Seturungi wanteniki. Berarti tahu ya, sebelum ada makam tempat ini dulunya apa yang? Alhamdulillah, alas. Benar kata panglimpah tadi. Alas yang dikikis menungso, dan di dalam penghulipani menungso, orang pengriki. Terus, hutan yang seperti apa? Apakah benar hutan yang tempatnya nyaman untuk persembunyian? Alas yang orang bisa ngomong, tapi ya bisa ngelakuin. Ngelakuin ulip dan ngerosok. Jawa-jawa menungso, yang menghargai alam ini. Terus, ada kejadian apa waktu itu ya? Yang membuat tempat ini menjadi istimewa? Menungso, yang ngapik, mesti ulipi api. Dan meskipun harus ada tetesan air mata. Perjalanan yang membawa ketentuan ini menungso. Awal dan akhir hidupnya adalah perjalanan. Dan disinilah akhir perjalanan dari sosok Sing Alim. Sing Soleh. Tinggal nih alas ini. Sing ngebabat dalannya. Alas ini. Sing wani nungguni alas ini. Apa yang membuat beliau dulu sampai datang kemari? Apakah sedang menghindari sesuatu? Menyembunyikan diri atau apa? Perjalanan dalam sebuah peperangan angkara murka. Peperangan dalam berjian. Insya Allah. Saat itu perang lawan siapa? Memerangi saudara sendiri. Mengapa saudara sendiri diperangi? Karena ya apa-apa itu menungso di sekjennya kisah dulu. Ya. Betu keyakinan ini. Betu sesembahan ini. Hmm. Lalu? Lah perbedaan kuwi ketangnya menungso menghadapi dengan cara orang orang atau manusia yang baik menghindari masalah dengan caranya sendiri. Dengan cara diam. Dengan cara menghindar. Bukan berarti takut. Tapi untuk mencari ketenangan. Dan mencari cara dengan cara berdoa. Berdoa dan menjadi tempat. Untuk membuka hati. Semacam tafakur gitu ya, Pak? Semacam untuk tentram jiwa asah jiwa yang keimanan ini. Menghindari pertumbahan darah. Berarti beliau saat itu punya keluarga sebenarnya ya? manusia itu dilahirkan. Mesti ini gitu wih yudulur wong tuwa tuwi menungso lahir ning tunyo gitu wih baliyu di wih terus punya saudara lalu beda agama dan saudaranya gitu? Badan gimana ceritanya? Tadi kan Badan ini menungso giyo tulur kadang di antara sekal dilingi kuwi ono sing manut ono sing ngora ono sing ngara ngelakoni ono sing ngora berarti artinya hampir sama dengan kisah waktu di seduduk itu ya? gak bisa mendamai keluarga sendiri malah akhirnya konflik Badan kue banyak kasus kaya gitu wong soleh kuwi ujian apun mesti diruntuhkan secara dikulit 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 adalah fitnah fitnah itulah yang menjadi berharap besar terjadilah sebuah peperangan untuk saling menghancurkan siapa yang memfitnah siapa yang dipfitnah? ya orang-orang yang tidak suka dengannya manusia yang berilmu dan beradab itu pasti akan dicari siapapun baik itu dengan niat baik ataupun niat buruk maaf yang namanya siapa? undang aku mungkin-mungkin tadi api nama adalah doa semoga aku menjadi mahluk yang soleh amin panggil saja aku mas soleh manusia itu mempunyai rasanya masing-masing pemikirannya sendiri-sendiri dan juga tujuannya sama tapi arahnya berbeda tapi kita kan harus berlogika yang saya bicarakan mengenai tiga hal pemikiran rasa dan tujuan tiga hal itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia sampai titik-titik terakhir kehidupan yang sesungguhnya itu rasa atau pikiran dulu untuk mengarah ketujuan kalau pikiran yang mengarahkan tujuan tidak akan sampai kamu kadangpun begitu mau kemana tergantung dari hati tapi ingat hati yang bagaimana dulu yang bisikannya itu benar tergantung dari keimanannya seseorang karena kalau rasanya dijaga dengan hati yang penuh dengan keimanan insyaallah aman benar itu tujuan maknanya besar benar maknanya besar nah ini pesanku untuk tiga hal mengelola rasa itu kan butuh pemeliharaan yang benar-benar hikmat dan harus terukur dan terarah sesuai dengan petunjuk dia beriman mesti menungsong ngerti ada rangkaian keimanan yang harus kita patuhi maka bila kita mengikuti tuntunan keimanan itu maka tujuan kita akan selamat dan rasanya bisa dinikmati benar itu nah cukup ringan dalam perkataan tiga hal itu tetapi jika dimaknai sangat dalam sangat dalam penentu titik akhir dari tugasku sebagai manusia dibuka buhi seperti meliman kenapa dia menghindari wanita sampai terdengar sepanjang waktu dan saat ini karena dia menjaga pandangannya terhadap wanita dan dia menjaga sahwannya terhadap wanita dan dia menjaga butuhnya terhadap wanita yang bukan muridnya karena dia belum berkeluarga mesti sampai saat ini sekalipun kalau ada wanita yang datang berarti bukan murid kenapa manusia tidak boleh yang berjenis kelamin manusia datang kemakam dia hanya menjaga kenapa manusia yang berwujud wanita itu adakalanya datang kemulanya jangan sampai nanti darah kotonya menetes di tanah pemakaman ini karena itu kotoran najis dan wanita yang tidak menutup auratnya ke pemakaman pun mayat yang ada di dalam pemakaman ini akan menjir sesuai dengan tuntunan keimanan doamu adalah ibadah karena kau hadiahkan kepada saudara untuk perkorone ditompok boden kuwi perkorone kusti Allah yang penting melafatkan ayat-ayat Allah untuk dirimu jadi ngeliman kuwi adalah jika kita beriman insya Allah aman yaitu jangan lupa oleh tiga hal pemikiran rosoh dan tujuan kalau beriman tidak punya rosoh tidak akan tadi kenapa kamu beribadah untuk dirimu sendiri tidak ada perkorone haplum minanas tidak ada yang namanya bersedekah tidak ada yang namanya berbuat baik terhadap orang lain mementingkan dirimu sendiri setiap ibadahmu tujuannya kakemiku setialam iya tak berbicara berbicara langsung karena karena beliau hanya sungkan takut salah bicara mohon dimaklumi bukan tidak menghargai kalian justru dengan begitu beliau menghargai kalian mempersilahkan mongkuh apa yang dibutuhkan kalian bisa di teman dan inilah yang aku sampaikan untuk tiga hal ini aku khususkan untuk seperti ayat yang kubacakan tadi surat apet dia ada di bagian surah al-ba'or agar engkau mempelajari sesuai dengan tuntunannya agar apa memakan hasil masakanmu sendiri lebih bila kau olah dengan bahan dan cara yang benar terima kasih mbak itu penting jangan sampai kau mengolah sesuatu dengan cara dan bahan yang tidak baik akhirnya menjadi penyakit untuk sangat penting mongkuh aku berterkosor lama-lama bersama kalian aku mau paham yang penting tiga semoga bermanfaat untuk kalian karena kalian datang mendasarkan keimanan kalian maka aku haji akan sebagai kunci ini terima kasih mbak itu yang saya harapkan salah satu niat saya datang kemari dan siangkan kepada yang lain insyaallah amin makasih makasih mbak assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah kita sudah bisa berkomunikasi dengan makhluk yang penjaga tempat ini untuk mendapatkan petuah yang akan bergunda bagi kehidupan kita ke depan panglima langit mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan juga hikmah dari perjalanan hari ini kalau bagi saya saya melihat almarhum kiai agang ngaliman adalah seorang sosok yang sangat taat soleh dan sangat menjaga hal-hal yang tidak baik yang bakal dia dapeti misalnya dia tidak mau melihat memandang seorang wanita yang bukan muhrimnya jadi istilahnya syariat itu benar-benar dijaga dan menjaga pandangan menjaga ucapan menjaga penenggaran jadi benar-benar orang yang tawadu yang sangat menjaga nilai-nilai norma-norma agama jadi kalau bagi saya beliau adalah sosok yang sangat panutan bagi kita semua jadi memang harus menjaga apa dia bilang tadi rasa apa dia bilang tadi pemikiran dan tujuan jadi semua lihatkan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah ada yang lain ya memang dimana-mana tempat-tempat magam-magam orang-orang yang soleh pasti selalu akan merangka dan mengajarkan tentang nilai-nilai keimanan sebenarnya nilai keimanan bagaimana cara menjaga diri sesuai dengan syariat Islam dan bagaimana yang harus dilakukan bagaimana yang harus dilakukan itu luar biasa seperti tadi dibilang beliau selalu menjaga wudunya tidak pernah lepas sama wudunya itu luar biasa menurut saya dan itu tidak mudah itu saja terima kasih Mbak Mayar Pak Yono Pak Agung Mbak Mayar mungkin ada yang mau disampaikan kalau saya sih tidak ada yang perlu saya sampaikan cuma ada kalau saya sudah yang saya teritakan yang seperti tadi lain-lainnya tidak ada yang perlu saya sampaikan baik terima kasih sudah mengizinkan kami untuk bersiarah dan juga belajar dari sosok beliau Almarhum Kiai Ageng Al-Ngaliman baik semoga tayangan ini bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah kami berhubungan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe like, komen yang positif dan share jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan karena saya saya pengimang kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap selamat Mata Langit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati